Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara Kali ini kita masih belajar bahasa Inggris dengan tema yang sama, yaitu tema buah-buahan Dan judul bab kali ini adalah I like fruits Nah, kosa kata baru kita disini adalah like, like artinya menyukai Jadi, I like fruits artinya saya menyukai buah-buahan Perhatikan, Joshua sedang memegang buah apel Dan Joshua berkata, this is an apple Artinya, ini adalah sebuah apel N itu artinya adalah sebuah atau cuma satu Nah, kalau kata selanjutnya itu apple E itu adalah huruf vokal Maka dia N di depannya ya Dan dijawab oleh Cici I like apple Artinya, saya suka buah apel Look and say Read aloud the name of the fruits below Look on the table, there are fruits Now, let's say names of fruits Nah, untuk buah buahan ini harus ada-ada hafal ya Ada pisang, jeruk, semangka, apel, mangga, dan strawberry Adek-adek harus hafal bahasa Inggris buah-buahan ini Yuk, kali ini kita main puzzle Siapkan gunting dan lem pada bagian ini Bermain puzzle kali ini Kita akan menemukan nama buah pada gambar berikut Digunting dulu perkotaknya Lalu baru kita satukan Dan sebutkan apa buah yang muncul Setelah disatukan Ternyata akan membentuk buah apel Apel bahasa Inggrisnya adalah apple Do you like apple? Masih menggunakan lem dan gunting Kali ini kita akan mencocokkan gambar dengan kalimat yang ada di bawah kotak Contoh pada nomor 1 Kan tulisan di bawahnya adalah she likes orange Artinya dia menyukai buah jeruk Maka kita tempel gambar Anak perempuan yang menyukai buah jeruk Nah, lakukan kepada semua kotak Kotak selanjutnya adalah She likes watermelon Dia menyukai buah semangka Maka kita cari gambar anak perempuan yang menyukai buah semangka Next, he likes banana Ayo kita cari gambar Anak laki-laki yang memegang buah banana Atau buah pisang Lalu kita tempel ke kotak yang tersedia Next, he likes apple Ayo kita cari anak yang menyukai buah apel Nah, setelah itu kita tempel ke kotak You like mango Kita cari kamu yang menyukai buah mangga And the last one I like strawberry Saya menyukai buah strawberry Ayo lihat yang mana yang memegang buah strawberry Ayo kita bahas satu-satu Yang pertama dan yang kedua Itu sama-sama memakai she She likes orange And she likes watermelon Dia memakai she Karena merupakan anak perempuan Dan likes Likes itu kan menyukai artinya Tapi ada tambahan uruf S di belakangnya Tambahan tersebut menandakan Kalau kalimat itu adalah kalimat present tense Dan subjeknya adalah she Makanya ditambah S di belakang Dan yang di bawahnya He likes banana And he likes apple Nah dia He digunakan untuk dia menunjukkan laki-laki Dan likesnya juga ada tambahan huruf S di belakangnya Jadi untuk yang subjeknya She, he, or it Itu jadinya likes Ada penambahan S setelah kata kerja Nah beda lagi dengan pemakaian you and I Seperti pada contoh You like mango And I like strawberry Verbnya atau kata kerjanya Like tidak ada penambahan S di belakangnya Seperti yang tadi Cukup like Kalimat present tense Untuk subjek I You, we, they Itu tidak ada penambahan S ya Di belakangnya Makanya tetap like Likes are like Itu sama-sama menyukai artinya Dan penggunaannya tergantung dengan subjek Look and read Lihat dan bacalah She likes watermelon Dia menyukai buah semangka She adalah dia perempuan Kita gunakan likes Karena kalau subjeknya she, he, or it Ada penambahan S setelah like Sama halnya dengan He likes banana Ada penambahan S di belakangnya Karena subjeknya adalah he I like apple And you like orange Tidak ada penambahan S setelah kata like Karena subjeknya adalah I and you Dan selanjutnya He likes mango And she likes strawberry Itu ada penambahan S di belakangnya Karena subjeknya adalah he and she Jadi diulang lagi ya Jadi untuk subjeknya I, you, we, they Kita makanya like Jadinya I like, you like, or we like Dan untuk pemakaian yang ada S di belakangnya Likes itu untuk subjek She, he, or it Jadi He likes, she likes, or it likes Artinya sama-sama menyukai Tapi penggunaannya yang berbeda tergantung kepada subjek Let's do a survey Ask your friends if they like their fruits Misal, kita tanyakan kepada Cici Do you like orange Cici? Dan Cici pun menjawab Yes Maka jika Cici menjawab yes Kita beri tanda centang pada bagian orange Tanyakan kepada temanmu yang lain ya Gunakan kalimat Do you like banana? Do you like mango? Or do you like watermelon? Listen and circle Dengarkan dan lingkari Listen to your teacher Circle the right fruit Dengarkan kalimat berikut Dan lingkari buah yang benar Number one Aisyah likes apple Maka kita lingkari Aisyah yang menyukai buah apple Number two Joshua likes watermelons Maka kita lingkari gambar watermelons Number three Made likes mango Kita lingkari gambar Made yang menyukai buah manga Number four Cici likes orange Dan lingkari gambar cici yang menyukai buah jeruk And number five Lily likes banana Lingkari gambar banana yang disukai oleh Lily Let's do a survey Ask your friends about their favorite fruits Tanyakan kepada temanmu tentang buah kesukaannya Kamu harus bisa menanyakan kepada temanmu Apa buah kesukaannya Dengan menanyakan What fruit do you like? Apa buah kesukaanmu? Dan jika temanmu menyukai buah manga Dia akan menjawab I like mango Karena tadi Joshua menyukai buah manga Maka tulis setelah nama Joshua itu I like mango Tanyakan kepada kelima temanmu Lalu isi tabel ini dengan lengkap My new world Kata baru pada pembelajaran ini sama dengan pembelajaran sebelumnya Anda-anda pasti sudah hafal dong Bahasa Inggris masing-masing buah-buahannya Ada apples, mangoes, orange, banana, strawberries, and watermelons Selesai sudah pembelajaran bahasa Inggris pada kelas 1 kali ini Thank you so much for watching And see you on next video Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye